Seberapa beratkah hukuman untuk para koruptor di berbagai negara di dunia? Baca kuih! Koruptor di Amerika Serikat akan membayar denda yang fantastis hingga 28 miliar rupiah dan penjara 5 tahun. Koruptor di Cina, jika terbukti mengambil lebih dari 100 ribu yuan atau 250 juta, akan langsung dihukum mati. Koruptor di Korea Selatan akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa dengan dikucilkan dari masyarakat. Koruptor di Jepang mendapatkan ancaman penjara hanya 7 tahun. Namun, budaya malu membuat banyak koruptor pilih untuk bunuh diri. Koruptor di Malaysia, sejak tahun 1997, Malaysia akan menjatuhi hukuman gantung untuk para koruptor. Dan, koruptor di Indonesia akan dipenjara dalam hitungan tahun. Itu pun masih mendapat banyak potongan. Sekian hukuman untuk para koruptor di berbagai negara di dunia. Ternyata hukuman untuk para koruptor di Indonesia cukup ringan ya. Kira-kira menurutmu apa hukuman yang paling pantas untuk para koruptor di Indonesia? Silahkan komen ya. Terima kasih.